Intro Assalamualaikum, hello guys Back again with me, Bettaistower Oke guys, video kali ini Gue bakal bahas Kebocoran data planning besar Microsoft sampai tahun 2030 Guys ya, banyak banget Info-info yang belum di-reveal Oleh Microsoft Belum dirilis infonya, belum dikeluarin Dan kemarin juga banyak banget spekulasi Dari kritikus game Media game, maupun dari gamer itu sendiri Disini gue bakal recap Info, data-data penting Terkait divisi gamingnya Microsoft, yaitu Xbox Ini dia pencelasannya, roadmap To 2030 Oke, yang pertama adalah disini ada keterangan Xbox Gaming Today Jadi game-game Xbox Atau layanan Game Pass Saat ini bisa diakses Di browser Mobile Android dan iOS Smart TV Kalian juga pasti udah liat beritanya Kalau Samsung itu ngeluarin Smart TV Yang kalian bisa Langsung Ada aplikasi Game Pass Di TV tersebut ya Dan kalian langsung bisa Mainin game-game yang ada di Game Pass ya Jadi aplikasinya udah native Di Samsung TV ya Untuk seri-seri tertentu Lalu ada Low End and Middle PC ya Jadi PC spek rendah Dan spek menengah ya Lalu ada 3P Streaming Stick Kayak USB Stick itu kali ya Streaming Stick ya Untuk streaming only ya Cloud Gaming kayaknya Dan Setup Box Itu kayaknya baru tersedia di luar negeri ya Kalau di Indo Masalah ngomongin ketersediaan hardware Xbox Official aja belum disini guys Jadi kita harus bersabar ya Lalu berikutnya ada Cloud Device ya Cloud Device itu emang beritanya udah rame ya Jadi kayak ada Box kecil Tapi bukan konsol ya Dan itu khusus nanti Perangkat buat streaming game ya Lalu Cloud Gaming Lalu ada konsol Sudah jelas ya Xbox Series S Dan Xbox Series X Lalu ada High End PC Lalu ada Cloud Blade ya Infrastruktur Gaming Networknya Microsoft ya Untuk Cloud Gaming Jadi ditingkatkan Kualitasnya ya Nanti ke depan itu Main Cloud Gaming Bakal smooth banget ya Disini dijelaskan Untuk Cloud Gaming Bakal ada peningkatan Improve Frame Rate ya Jadi Frame Ratenya Bakal ditingkatkan ya Untuk streaming game Lalu Cloud Gaming Lalu reduce loading time ya Jadi loading time Ketika kalian mainin Cloud Gaming Itu dikurangi ya Jadi loadingnya lebih cepat Oke selanjutnya ada Hardware Hardware Yang didesain for Xbox Ya Dari first party Microsoft Yaitu ada Audio Access Controller Basic Dan ada Controller Elite ya Ini dia penjelasan Xbox Gaming Today ya Perangkat-perangkat Yang available Dan lain-lain ya Nah Kalau ini Xbox Gaming Beyond ya Target Perangkat-perangkat Yang dikembangkan Xbox ke depan Yaitu Jelas Ada browser juga Ada mobile Android dan iOS Ada smart TV Low end and mid PC ya 3 piece Streaming sticks Dan set of box Seperti yang tadi sama ya Cloud device Dan kalian lihat disini guys Xbox Kedepan Bakal mengembangkan Handheldnya sendiri ya Kurang lebih mirip-mirip Steam Deck Dan ROG Eli ya Jadi Kalau ini dari Xbox langsung ya Gila Gue kaget banget Pas dapet info ini Xbox ternyata Lagi mengembangkan Gaming portablenya Handheldnya ya Dan mulai Mau masuk ke Persaingan Pasar handheld ya Lalu ada Konsol Kalau kalian lihat Konsol yang sebelah kanan Yang warna hitam Itu tidak seperti Bentuk series X ya Kalian perhatikan Baik-baik ya Bentuknya itu Agak bulat ya Agak oval ya High NPC sudah jelas Dan Cloud Blade Yang lalu gue bilang tadi ya Nah ini dia Hardware yang Designed for Xbox ya Hardware atau Aksesoris ya Itu ada One hand controller Ada mobile controller Kurang lebih kayak Gamepad ya Untuk main cloud gaming ya Seperti Razer KC Dan Game Sear X2 ya Kalau kalian tahu Ada controller basic Core controller Ada emit controller juga Tapi di tengah-tengahnya Ini yang menarik guys Ada premium controller ya Jadi premium controller itu Kualitasnya di atas controller basic ya Atau controller core Dan di bawah controller elite guys Mantep banget sini Lalu ada gaming keyboard and mouse ya Yang bakal dapat label design for Xbox ya Ini deh guys Yang gue bilang tadi ya Bentuknya Seperti bukan series X ya Karena Ini memang bukan series X Yang kita ketahui sekarang ya Tapi ini ada kodenamenya Xbox Series X Refresh Ingat guys Xbox Series X Refresh Bukan Xbox Series X versi Pro ya Versi yang speknya tinggi ya Bukan Ini cuma refresh aja Dengan kodenamenya Brooklyn ya Disini dijelaskan ya The most powerful Xbox ever Now otherbly all digital Jadi Xbox Series X Refresh ini All digital ya Gak ada di straynya Kurang lebih speknya mirip Series X yang sekarang Cuman ada update teknologi ya Contohnya seperti menggunakan wifi 6e Lalu ada bluetooth 5.2 Jadi kalian bisa connect Lebih dari satu perangkat bluetooth ke Xbox ya Lalu disini juga dijelaskan ya Ukuran chipnya diperkecil ya 6 nanometer ya Untuk improve efficiency Jadi daya watt Xbox Series X Refresh ini Lebih kecil ya Lebih hemat ya Kalian bisa lihat disini Reduce PSU Power by 15% New low power standby mode Upgrade berikutnya adalah Seperti yang kalian lihat bentuknya ya Desainnya menggunakan desain baru ya Bukan kotak lagi Dan storage-nya itu Di upgrade menjadi 2TB guys Kalian langsung mendapatkan storage 2TB Lalu ada USB-C front port with power delivery Jadi bakal ada slot USB-C dan USB-A ya guys Slot USB-A di belakang 2 Dan di depan ini ada slot USB-C Nah berikutnya disini dikasih keterangan ya All new more immersive control Wah berarti Kita bakal mendapatkan update controller terbaru nih guys Dari Xbox ya Dan yang paling terakhir dijelaskan disini Same great price 499 dolar Harganya sama ya Ketika peluncuran Xbox Series X Tidak ada kenaikan harga Harganya masih sama ya Kalau masuk Indo ya Kalian tau sendiri ya guys Kalau masuk Indo Kalian wajib tunggu dulu beberapa bulan Kalau masuk Indo ya Sampai type-nya berkurang ya Dan nanti biasanya harga berangsur-angsur turun Jadi kalau di Indo itu Barang-barang baru kayak gini Apalagi gak official disini Itu kalau baru rilis Harganya gila-gilaan guys Jadi kalian modal sabar aja Kalau mau hemat ya Oke ini dia Kalau tadi Xbox Series X Refresh Kalau ini Xbox Series X Refresh Bentuknya kurang lebih masih mirip ya Di info leak-nya Ini hanya info leak ya guys Kebocoran data Mungkin nanti ke depan bentuknya bisa berubah ya Ini cuma gambaran kasar aja Kodename Xbox Series X Refresh ini adalah L.Wood ya The best value in next-gen gaming Jelas sekali guys Kalau kalian mau ngerasain next-gen konsol Dengan harga yang super murah Cocok banget Emang Xbox Series S ya Sudah dibuktikan ya Dimana konsol Xbox Series S ini Laris manis di seluruh dunia guys Oke kurang lebih sama kayak tadi Xbox Series X More internal storage for games ya Jadi kapasitas SSD internalnya Dinaikin jadi 1TB Yang sebelumnya 512GB Lalu paketannya juga bakal mendapatkan All new more immersive controller Dengan harga yang sama Pas peluncuran awal Xbox Series S Yang original ya Di 299 dolar guys Lalu update teknologinya mirip Seperti Xbox Series X Refresh ya WiFi 6E Bluetooth 5.2 Kurang lebih sama ya WiFi 6E ini Kenceng banget guys Jadi Kenceng dan lebih stabil Lalu berikutnya Seperti yang gue bilang tadi ya Sama kayak Xbox Series X Refresh Ada improve sustainability story ya Low power mode standby Ini dia guys yang gue sebut-sebut tadi ya All new controller Code namenya adalah Sebil Dan disini ada kederangannya ya The world best controller Now playing on screen near you Mantap Oke Fitur-fiturnya adalah Play anywhere Xbox Wireless 2 Direct to Cloud ya Untuk main cloud gaming Bluetooth 5.2 Seamless Pair and Switch ya Jadi untuk pairingnya ini bakal dipermudah ya Tidak seperti di controller yang lama ya Kalau pairing di controller yang lama Ketika main cloud gaming Kalian kan pairing tuh ke handphone kalian Nah itu ketika kalian mau switch balik ke Xbox kalian Pake controller yang sama Itu bakal pairing ulang lagi guys Ya Jadi begitu terus Mau main di perangkat yang berbeda Pairing lagi Mau pindah lagi ke perangkat semula Pairing lagi Nah di controller yang baru Itu nanti gak seperti itu ya Berikutnya disini bakal ada fitur Precision Haptic Feedback ya Lalu Tombol-tombolnya Lebih Quitter ya Lebih gak berisik Gak seperti controller yang sebelumnya ya Bagi kalian yang sering nanya bang Xbox gak ada controller yang support giro ya Solusinya gimana ya bang Apakah ada Perangkat tambahan Yang bisa ngebuat stick Xbox Jadi support giro Memang saat ini ada perangkat tambahan Namanya Armor X Pro Kalau gak salah ya Dan kalau ini nanti Di stick terbaru Infonya Udah built in ya Bakal support giro Dijelasin soalnya disini ya Microsoft also has New Xbox control On the way with And accelerometer inside For giro support ya Jadi bergembira lah Kalian yang pengen banget Controller Xbox support giro ya Selanjutnya Seperti biasa Baterai dicopot pasang ya Bukan baterai tanem ya Lalu untuk komponen-komponennya Juga ke depan Bakal dijual kepisah nih Dan Semoga Bongkarnya juga gampang ya guys Kayak controller sebelumnya ya Gak ribet-ribet banget Lalu disini ada keterangan New modular thumbstick ya Controller ini Sama-sama ergonomik Seperti controller sebelumnya Layoutnya juga sama ya Gak ada yang berubah Cuman fitur-fitur di dalamnya aja yang beda Dan mungkin tampilan controllernya Atau bahannya Agak beda dikit ya Kalau gue liat di gambar ini Bahannya kayak lebih kincelong Glossy ya Dan kedua konsol yang gue jelaskan tadi Xbox Series XS Refresh Rencananya bakal dirilis tahun 2024 ya guys Antara bulan Agustus sampai Oktober ya Xbox Series X Refresh target rilisnya Agustus akhir tahun depan Xbox Series X Refresh target rilisnya Oktober akhir tahun depan juga guys 2024 ya Jadi Xbox Series X Refresh rencananya bakal dirilis terlebih dahulu ya Bagi kalian nih yang belum upgrade ke Series X bisa banget nih ketika Series X Refresh ini keluar Pasti Xbox Series X yang versi lama harganya bakal murah ya Begitupun Series S ya Ini dia keterangan speknya ya Xbox Series X Refresh dengan kodename Elwood Xbox Series X dengan kodename Brooklyn Lalu ada Xbox Universal Control yang tadi ya Kalau kalian liat speknya ini mirip seperti Xbox Series X versi yang saat ini ya Jeroannya sama cuman bedanya tadi yang gue jelasin ya Ada fitur seperti Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, konsumsi dayanya lebih rendah Bentuknya beda ya Di refresh bentuknya bukan kotak lagi tapi agak bulat panjang gitu ya Kurang lebih seperti itu sih guys ya Kalau kalian nanya pokoknya jeroannya masih sama ya guys Kayak Xbox Series X dan X yang saat ini reda Yang bikin gue rtarik sih pokoknya gitu ya Ada handheld dari Microsoft Lalu ada gamepad untuk main cloud gaming Yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Xbox ya Dan yang menarik lagi adalah controller yang tengah-tengah itu ya Jadi ada yang Core, Premium, dan Elite Jadi kualitasnya di bawah Elite, di atas Core Disitu namanya Premium Controller ya Wah bakal menarik banget sih Kisarannya kayaknya harganya bakal di 1,3-1,4 kali guys ya Jadi banyak pilihan nih guys nanti ya Range-range kualitas controller di Xbox Disini gue juga bakal jelasin ya Bahwa ada game-game yang rilis dari terparti yang ngelik juga ya Yaitu Red Dead Redemption 2 Next Gen Jadi bagi kalian yang mau memainkan Red Dead Redemption 2 Dengan grafik Next Gen di 60 framerate per second Ini hal yang sangat mengembirakan sekali guys Karena gue pribadi juga pengen main RDR lagi Dan gue style combatnya pengen bikin seperti Gayanya John Wick ya Karena gue udah post di IG gue ya Dia main RDR Cuman style berantemnya tuh dibikin mirip banget kayak gayanya John Wick Dan gue pengen nyoba lagi akhirnya main RDR 2 ya Tapi sayangnya di konsol itu saat ini 30 fps guys Kurang smooth ya Kurang mantep Jadi gue tahan dulu ya Infonya ini simpang siur ya RDR 2 bakal dibikin next gen version atau tidak Tapi disini ada data bocornya ya Kalau Red Dead Redemption 2 sudah dipersiapkan versi next gennya ya Lalu disini juga ada info Kalau game Indiana Jones is coming soon Berarti game tersebut bakal rilis sebentar lagi ya Lalu ada kelanjutan dari Dishonored Dishonored 3 Ada Next Doom game ya Seri Doom yang paling baru Dan The Elder Scrolls 6 Rencana awalnya tuh bakal rilis di 2024 guys Rencana awalnya berarti sekarang rencananya udah berubah guys ya Kayaknya bakal dipoles-poles lagi ya sama Bethesda Lalu bakal ada sequel dari Ghost War Tokyo ya Disini juga dijelasin Kalau Xbox masang target untuk subscriber aktif game pass Di 100 juta dalam 8 tahun ke depan Lalu ada New Elite Controller ya Udah ada planning ya Kalau bakal ada Elite Series Controller terbaru Yaitu mungkin Xbox Elite Series 3 Controller ya Yang sangat ditunggu-tunggu oleh gamer Xbox Tapi dari semua berita kebocoran itu Phil Spencer menanggapinya dengan santai sekali guys Dia bilang disini Kita melihat pembicaraan di email-email lama kami ya Dokumen dan email lama kami ya Banyak yang membicarakan itu ya Planning-planning Xbox ke depan Karena dia sangat sulit sekali melihat kerja keras tim bocor begitu saja Tapi disini Phil Spencer menekankan ya Bahwa saat ini planningnya sudah banyak perubahan ya Itu yang bocor planning lama ya Jadi data yang bocor itu bukan sepenuhnya planning Xbox ke depan Sudah banyak perubahan saat ini ya Jadi Phil Spencer cuma bilang Tenang aja, santai aja Dan dia bilang kita bakal men-share planning kita ketika waktunya sudah tiba ya Dia bahkan reveal ya Ada apa aja sih ke depannya Xbox Mau ngeluarin apa aja sih Mau rilis apa aja sih Wah gila excited banget sih Dari data lama aja kita melihatnya udah Wah gila planning Xbox Nggak main-main ya Kurang lebih Xbox tuh seperti full scale attack ya Serangan dengan skala penuh Atau kurang lebih dia udah siaga satu ya Di persaingan bisnis gaming Dan dengan adanya data bocor ini Apakah kompetitor senang? Akhirnya bisa melihat planning-planning Xbox ke depan Tapi menurut gue Kompetitor lebih ke arah was-was kali ya NANI? OMAE WAH MOU SINDAHIR Katar ketir Takut karena Xbox ini Udah mau full scale attack ya Dalam pengembangan bisnis gamingnya ya Jadi Microsoft udah nggak main-main nih Divisi gamingnya ya Planningnya tuh gede banget Bakal ngeluarin inovasi-inovasi baru Mungkin bakal mengakui sisi pusat game lagi Kita nggak tau ke depannya ya Dan mungkin ada perangkat-perangkat Perasia yang sedang dibuat Yang speknya bakal gila-gilaan ya Oke kalau konsol yang gue jelaskan tadi Itu cuma refresh Jeroannya kurang lebih sama Disini gue bakal kasih tau ya Pada kebocoran data yang kemarin Ada gambaran kasar spek dari Next Gen Xbox ya Next Gen Xbox ini Gambaran kasar speknya nih Bakal menggunakan CPU ARM64 Zen 6 ya Lalu GPU-nya menggunakan AMD Navify Grafik inovasinya ada Next Gen Direct X Ray Tracing Jadi bakal ada peningkatan kualitas Ray Tracing-nya ya Ini baru gambaran kasarnya aja ya Belum spek resminya ya Dan sewaktu-waktu speknya bisa berubah guys Oke itu aja info seputar Data leak Mengenai planning Xbox Sampai tahun 2030 ya Jadi setelah melihat data leak ini Gue seneng banget ya Ternyata Microsoft ambisius sekali Dan tidak main-main Untuk mengembangkan divisi gamingnya ya Dengan brandnya Xbox Jadi planning kedepannya itu Bener-bener rapi dan terstruktur ya Dan perubahannya masif sekali Semoga informasi ini Sangat membantu buat kalian ya Bagi kalian yang pengen melihat Berita lengkapnya ya Full recap-nya See you again on my next video Ciao